Stop! 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 Assalamualaikum, Halo Movie Girls. Apa kabar kalian semuanya? Sehat-sehat kan? Di video kali ini, Asni akan merangkum film yang ceritanya begitu emosional dan mengaduk perasaan nih, berjudul 27 Steps of May. Kalian pernah bayangin gak sih gimana rasanya jadi korban pemerkosaan? Di film ini menampilkan bagaimana May sebagai korban pemerkosaan bangkit dari depresinya setelah 8 tahun mengasingkan diri. Film ini benar-benar membuat penonton merasakan bagaimana penderitaan hebat yang dialami si korban. Penasaran? Oke langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang gadis 14 tahun bernama May. May masih SMP dan sedang menikmati masa mudanya, bermain, berkeliling pasar malam. Sampai tiba-tiba ada sekelompok pereman yang menyekapnya. May diperkosa beramai-ramai. Di rumah, ayahnya May kaget melihat May pulang dengan keadaan kacau. Sejak saat itu, selama 8 tahun, May mengasingkan diri. Tidak pernah bicara dan tidak pernah mau keluar dari kamarnya. Setiap hari, May hanya menjalin aktivitas biasa di rumah. Diawali dengan bangun tidur, menyetrik kepakaian, mengikat rambut, dan membantu ayahnya membuat boneka Barbie. Makan dan olahraga. Ia sangat disiplin. May hanya tinggal bersama ayahnya yang berprofesi sebagai pembuat boneka dan juga petinju. Setiap hari, selama 8 tahun terakhir, hanya itu-itu saja yang May lakukan. Emang gak bosen ya? May juga hanya makan makanan serba putih, seperti nasi, tahu putih, telur rebus, dan toge. Sangat hambar, seperti juga warna baju dan suasana rumahnya yang hening dan sunyi. Menggambarkan kehampaan hidup May yang diselumuti trauma. Di samping itu, ayah May punya teman yang juga sebagai kurir pengantar boneka. Kurir itu baik dan ikut prihatin atas apa yang dialami May. Terkadang, kurir itu juga sengaja membawa orang untuk membantu menghilangkan aura negatif di rumah May. Suatu hari, terjadi kebakaran di belakang rumah May yang hampir membuat rumahnya terbakar. Ayah May berusaha memujuk May keluar. Tapi May tetap merasa lebih aman berada di kamarnya dibanding harus lari keluar rumah. Setiap May melihat orang-orang, traumanya kembali muncul. Dan ia akan menyanyat tangannya sendiri. May terus menjalani hari yang itu-itu saja tanpa pernah ada komunikasi dengan ayahnya. Tapi karena kerutinan itu, ia bisa bertahan. Sampai suatu ketika, muncul lubang kecil di dinding kamarnya. May awalnya tak peduli. Tapi lama-lama ia penasaran. Lubang itu makin membesar. Ia mengintip dan ternyata di balik dinding itu ada seorang pria yang merupakan pesulap. Setelah melihat pria itu, May jadi sedikit aneh. Di sisi lain, ayah May bekerja sebagai petinju. Alih-alih sebenarnya untuk melampiaskan emosinya dari rasa bersalahnya karena tidak bisa menjaga May dengan baik. Sampai-sampai manajernya tak suka dengan sikap si ayah dan ingin mengganti dengan petinju lain. Ada sebuah kain yang ditarik oleh May. Membuat lubang dinding makin besar. Dari balik kain itu muncul tikus. May iseng menangkapnya. Ia dekatkan tikus itu ke lubang. Ternyata tikus itu milik si pesulap. May pun mendapat kartu ucapan. Makin hari, May makin tertarik dan penasaran melihat aksi si pesulap. Tapi May masih takut ketika pesulap melihatnya. Saat May melihat pesulap beraksi dengan uang koin, tiba-tiba ia bisa mengetahui ada banyak uang koin di dapur. Ayahnya juga heran dengan tingkah May. May mulai tertarik berlatih trik sulap. Tapi ketika tangan pesulap menyentuhnya, trauma masih ada dan May kembali menyayat tangannya. Sikap May yang aneh semakin membuat ayah bingung. Ia membicarakannya pada si kurir. Kurir selalu mendukungnya. Ia berkata mungkin itu pertanda May akan berubah ke lebih baik. Sementara itu, ayah terus melampiaskan rasa penyesalannya pada tinju. Ia beralih ke laga tinju lainnya. Ayah rela selalu pulang dengan babak belur. Terkadang May kesepian menunggu ayahnya yang sibuk dengan tinju. Keberadaan pesulap di samping kamar May cukup dipertanyakan. Sebenarnya ia asli atau cuma imajinasi May sih? Tapi keberadaannya seperti nyata. Kayak pas ruangan si pesulap mati listrik, May membantu menyambungkan kabel listrik ke saklar di kamarnya. Kemudian suatu hari, May melihat ada wanita lain di ruangan pesulap. May sepertinya cemburu. Ia pun mencoba berpenampilan seperti wanita yang dimaksud. May jadi tidak fokus. Membuatnya terlambat ketika dipanggil sang ayah. Setiap hari, ia sibuk dengan pesulap dan trik-triknya. Setelah sekian lama, akhirnya May bisa tersenyum. Meski secuil kebahagiaan. Perubahan yang terjadi pada May membuat ayah galau. Tinjunya jadi kalah. Dan ia dipenjara sementara. Saat May menunggu ayah pulang, Ia lapar dan hanya ada makanan yang bercita rasa. Ia pun terpaksa mencobanya. Biasanya kan hanya makan yang hambar-hambar saja. Saat ayah sudah bebas, Ia pun kaget melihat May sudah mau makan makanan yang berasa. Ayah sangat senang. Ia langsung menghias tamannya sebagai bentuk syukur. Suatu ketika, ada satu hal yang May berani lakukan. Ketika pesulap terperangkap di alat sulapnya sendiri, May nekat masuk dan menyelamatkan si pesulap. May sendiri pun cukup syok. Beberapa waktu kemudian, May kembali masuk ke ruangan pesulap. Membantu mendorong barang. Setelah itu, ia berkeliling melihat-lihat hal yang ia sukai tentang sulap. Kemudian pesulap mengajak May berdansah. Menawari May jika butuh bantuan untuk cerita. Lalu sang pesulap mencium May. Seketika May langsung ingat tragedi pemerkosaan. May ketakutan dan jadi tidak bisa mengontrol diri. Pesulap ikut masuk ke kamar May mencoba menenangkannya. Tapi May malah semakin marah. Ayah May datang dan langsung meninjusi pesulap. May menangis histeris. Ingatan kekejian pemerkosaan terus-menerus muncul. Ayah benar-benar merasa bersalah. Ia kembali ke ring tinju. Ia marah dan merusak tamannya. Kurir jadi ikut kesal pada si ayah. Mau sampai kapan terus-menerus seperti itu? Kejadiannya juga sudah menjadi masa lalu. Walaupun belum baik-baik saja, May bangun. Memotong kabel si pesulap dan menutup lubang di dinding. Ia kembali membuat boneka. Boneka yang dibuatnya menggambarkan sekali soal kondisinya. Sampai beberapa waktu kemudian, May tiba-tiba memakai seragam SMP-nya lagi. Ia masuk lagi ke ruang pesulap. Membawa tali skipping dan menaik ke atas meja. Ia memperagakan ketika ia diperkosa. Aku agak bingung sih. Mungkin maksudnya May ingin berlatih melawan rasa traumanya sendiri. Tapi setelah itu, ia kembali menyanyi tangannya. May terus memaksasi pesulap, proyek-proyeknya yang jadi pelaku pemerkosa. Pesulap berusaha menghentikan dan menenangkan. May menyalurkan semua rasa trauma, sedih, derita, dan ketakutan selama ini. Setelah semua rasa sakit terlewati, keajaiban datang. May keluar kamar dengan wajah segar. Pakaian baru, rambut yang tergerai. May telah sembuh. Ayah langsung memeluknya. Sangat terharu dan bersyukur. Akhirnya, May tak takut lagi melangkahkan kakinya keluar rumah. Perasaannya sudah bebas dan bahagia. Setelah 8 tahun, ia bisa melihat lagi dunia luar yang indah. Disajikan dengan minim dialog, minim musik, dan alur yang cukup lambat. Siap-siap aja deh, kalau nonton film ini bakalan gantuk. Mungkin bagi yang gak mudeng, bakalan membosankan sih. Tapi aslinya, banyak banget makna yang terkandung lho. Scenes yang terkesan panjang dan lambat, menandakan betapa lamanya proses penyembuhan dari korban pelecehan. Penonton diajak merasakan hampanya hidup May, dan rasa trauma yang begitu mengerikan. Keren lah film ini. Oke, itu dia tadi rangkum film 27 Steps of May. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.